Halo Sobat-sobat Samuel, saat ini ada satu lagi perusahaan pertambahan nikel di Indonesia yang baru saja IPO loh. Ya, ini dia PT Merdeka Battery Materials TBK dengan kode emiten MBMA. FYI juga nih, MBMA adalah anak perusahaan dari MDKA yang udah lebih dulu masuk ke perusahaan efek Indonesia. Tapi sebenarnya, seperti apa sih dalamnya MBMA? Yuk, simak video ini selengkapnya. MBMA merupakan perusahaan rantai pasok untuk kendaraan listrik atau EV yang terintegrasi secara vertikal. Dalam bisnisnya, MBMA mengoperasikan satu tambang biji nikel dengan sumber daya biji nikel yang besarnya bukan main, 1,1 miliar ton. Selain itu juga, MBMA memiliki smelter RKEF dengan kapasitas sebesar 38 ribu ton per tahunnya. IPO MBMA terhitung sangat besar loh, Sobat-sobat Samuel, dengan harga offering 795 rupiah per sahamnya dan saham yang diterbitkan sebanyak 11 miliar lembar saham baru, MBMA memperoleh dana segar sebesar 8,7 triliun dari IPO-nya. Setelah listing, market cap MBMA telah naik menjadi 89,1 triliun rupiah. Menarik banget kan untuk dilirik? Perluan dana segar dan besar tersebut, rencananya akan digunakan skema sebagai berikut. Sebesar 53% akan digunakan untuk pembayaran utang, 6% akan digunakan untuk pengambil alihan hak tagih sebesar 30 juta dolar dari perjanjian fasilitas dukungan induk, dan 2% digunakan sebagai modal kerja, 9% untuk mendukung penyelesaian proyek AIM-1, dan 16% untuk pembangunan smelter RKEF milik ZHN yang mencakup pemasangan nickel-made juga buat converter-nya. 6% digunakan untuk proyek tambang SCM, dan 8% sisanya digunakan untuk proyek H-PAL yang pertama. Skema alokasi dana tersebut mengacu pada strategi ekspansi MBMA, yaitu meningkatkan kapasitas smelter RKEF menjadi 88.000 ton per tahunnya dengan dukungan smelter RKEF yang milik ZHN. Ini direncanakan akan beroperasi pada 2023 ini, serta konverter nickel-made yang direncanakan beroperasi pada pertengahan pertama 2024. Meningkatkan produksi biji nickel dari proyek tambang SCM hingga 14,6 juta wetmatic ton di tahun 2024, serta menyelesaikan proyek AIM-1 dengan kapasitas produksi 1,2 juta ton per tahun yang direncanakan beroperasi di pertengahan pertama 2023. Membangun smelter H-PAL dengan proyek kapasitas produksi sebesar 120 ribu ton per tahunnya. Pada September 2022, MBMA berhasil membuka laba bersih sebesar 23 juta dolar atau setara dengan 345 miliar rupiah. Dengan asumsi nilai tukar sebesar 15 ribu rupiah. Jika laba bersih MBMA disetahunkan, dengan asumsi jumlah saham yang berada sebesar 100 juta miliar saham, valuasi kami per 2022 adalah sebesar 186,8 kali. Valuasi yang relatif tinggi, namun cukup beralasan. Mengingat perusahaan ini masih dalam tahap awal dan sebagian besar proyeknya belum beroperasi. Menarik banget kan MBMA ini? Ayo menabung saham MBMA ini melalui Start Apps. Aplikasinya bisa di-download dengan klik link Dead Christian Box ya. Sekian dulu review saham kali ini, dan nantikan review saham terupdate lainnya di channel YouTube Sambal Sekuritas. Saya Jon Harahap, sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.